Intro Selamat datang lagi di AVFG Jadi kali ini kita kembali memainkan Seris Chesterfield Master League PS 2019 Dimana kita akan memainkan matchday ke 20 Dimana kita akan menjalankan pertandingan Melawan Wigan Athletic Tapi sebelum itu aku mau Negosiasi dulu Tiga pemain Safi, Iniesta dengan Paco Alcacer Jadi Itu udah aku selesain Proses penawarannya Jadi tinggal nunggu Gimana kata klubnya Terus kalau buat Paco Alcacer itu Dia free agent Jadi harusnya langsung mau lah ya Jadi Buat Starting line up Melawan Wigan Athletic Kayaknya seperti ini gambaran dari Starting line up kita Terus buat jersey nya Kayaknya udah cocok aja ya Warna hitam dengan Warna biru Karena kalau kita pakai warna putih Langan jersey musuh juga Wanyakannya warna putih Jadi ya kita tinggal Masuk ke pertandingan Antara Wigan Athletic Berhadapan melawan Chesterfield Dan yap Jadi ini dia DW Stadium Markas dari Wigan Athletic Yang akan melaksungkan pertandingan Antara Wigan Athletic Pastinya Berhadapan melawan Tim kita Chesterfield Jadi ini dia Seporta dari Wigan Athletic Dan sekuorta dari kita Siap dilihat Chesterfield Menggunakan jersey berwarna hitam Dengan bagian tangan Yang menggunakan motif Dari jersey Nigeria Di PL Dunia 2018 Di Rusia Kemarin Jadi ini dia Kick off Antara Wigan Athletic Terhadapan melawan Chesterfield Leroy Sane Memutar bola Bergerakan yang baik Dari Leroy Sane Sudah melewati dua pemain Lakukan crossing Ada Jordan Morris Masih berhasil diamankan oleh Evan Sekibar dari Wigan Athletic Ada Matraore Bukan melakukan sebuah pelanggaran Kembali melakukan true ball Kepada Ada Matraore Lewat Fosimensa Ada Jordan Morris Lakukan salto Menarik Hampir aja tadi Ruang dari Jordan Morris Kita lihat Sempat gagal bola Langsung dikembalikan lagi Ke Ada Matraore Masih lakukan crossing Dan salto Dari Jordan Morris Yang ingin mengikuti Gol dari Pelegri Di Leroy Sane Baik sekali Step over Dari Leroy Sane Kembalikan ke Rezaldi Masih Rezaldi Wow Tidak ada yang Menerima bola Apa main Cesarfield Kita lihat Ada Matraore Bahkan cuma Terdiam aja ketika Bolanya lewat Karena dia mungkin Tidak menyangka juga Bolanya Bakal lewat Ke badannya Aman kali ini Bermin bertahan Dari Wigan Athletic Jordan Morris Leroy Sane Wow Dilanggar Tadi kita lihat Leroy Sane Dan kita sudah punya Egy Untuk mengambil free kick Di Area kiri Ini kita lihat Pelanggarannya Wow Langsung mengambil Kaki dari Leroy Sane Kita lihat Pemain beranggut Pirang Dari Tim Wigan Athletic Sane Terus Ini Aku mau banggai Egy Buat ngambil free kick Kita lihat Di menit ke-36 Maka Egy Mencetak bolet free kick Egy Maulana Fikri Yes 1-0 1-0 Kita berhasil memimpin Score sementara Lihat goal dari Egy Maulana Fikri Lihat goal yang sangat baik Dari Egy Berhasil memucak Kebuntuan 1-0 Langsung saja kita lihat Selebrasi Dari pemain Chesterfield Denangan yang sangat baik Dari Egy Bahkan dari jarak yang cukup jauh Aku ingat dengan goal Lionel Messi Di leg pertama Melawan Liverpool Di semi-final Mirip sekali Memang Egy Messi Ini pemain Dia skor 1-0 Sementara Di menit ke-37 Tidak goal yang dicetak oleh Egy Dari free kick Wigan Etik mencoba menyerang Oh terjadi pelanggaran Kita lihat oleh Reza Aldi Ehanusa Kita lihat apa yang terjadi Pelanggaran yang tidak terlalu keras Padahal bahkan Untuk sebuah pelanggaran saja Kayaknya Enggak sih Ini dia kita lihat Oh cuma Kaki dari Reza Aldi Ehanusa Terlalu tinggi Mengangkat bola Dan free kick akan diambil oleh Jacobs Sudah lakukan Jacobs Wow Berhasil diamankan oleh Dylan Parkin Sesuai breakas Pada Reza Aldi Dari Reza Ne Wow Baik sekali skill dari Reza Ne Masih Sane Kita lihat melewati 2 pemain Melewati 3 pemain 4 pemain Sane Astaga Hampir saja Mungkin itu jadi peluang terakhir kita Dan yap benar saja 1-0 Score Sementara Di babak pertama Jadi kita akan langsung Lanjut ke babak kedua Sementara score 1-0 Jadi dia kick off babak kedua Sudah dilakukan Sesuai breakas Memain-mainkan bola Windas Mike Miniman Pada Brian Lakukan crossing Shooting Hampir saja kita lihat Usaha dari Wigan Athletic Untuk menyamai score Kita lihat Dylan Parkin Marah-marah Karena Terlalu mudah untuk dibongkar Pertahanan dari Jester beat Berbahaya Jacobs Windas Shooting Windas Oh Baik sekali Tendangan dari Windas Sulit buat Dylan Parkin Menangkisnya tentunya Dia Windas Pemain nomor 10 Mereka Yang punya real face Goal yang sangat Baik pastinya Karena ditempatkan Di Pojok atas Gawang Dari Dylan Parkin Keepers hebat apapun Mungkin kalau tentangan Seperti itu juga Bagang bobolannya Jadi kita lihat Cuplikan goalnya Goal yang sangat baik Dari Windas Membuat score menjadi Satu sama sementara Di menit ke 61 Terjadi corner kick Lerosane Ruben up to cheek Masih berhasil diamankan oleh Keeper dari Wigan Athletic Dapat oleh empat du Namun dapat lagi oleh Pemain dari Wigan Athletic Ada Windas Pemain yang berhasil menjatak goal tadi Seles Fabregas Pada Ruben up to cheek Ada Nishimura Nishimura Loken over top Pada Ruben up to cheek Baik sekali Loptus cheek Loptus cheek Itu dia Loptus cheek 2-1 Kita berhasil unggul lagi Setelah sempat disamakan oleh Windas Jadi satu sama Dan kembali lagi Setelah Nishimura Masuk menggantikan Ada Matraore Dia langsung berhasil menjatak goal Jadi ini Egy langsung Yang mau bergantiin Sama Hatem Ben Arva Karena stamina yang udah merah Jadi kita lihat Kumpan yang Sangat baik dari Nishimura Dan finishing yang Sangat dingin dari Ruben up to cheek Jadi ini dia Egy mawana fikri yang akan Mas Yang akan Digantikan dengan Hatem Ben Arva Main Prancis Jadi ini dia 2-1 score sementara Di menit ke-68 Windas Berhasil direbut Sangat baik oleh Hatem Ben Arva Lagun over top Ke Jordan Morris Dapat Jordan Morris Ternyata Jordan Morris Ayo Jordan Morris Yes 3-1 Akhirnya kita berhasil Memimpin Lebih jauh Hatem Ben Arva Pemain yang baru masuk Juga menciptakan Asis Kita lihat Sama seperti Nishimura Tadi Baru masuk Menciptakan asis Itu juga yang Terlakukan oleh Hatem Ben Arva Kita lihat Sama-sama Ompan over top Sama-sama Menggudakan ke kiri Dan sama-sama Ompan yang mereka Berikan ke Pemain yang ada Di penberbuah Menjadi goal Finishing yang sangat baik Dari Jordan Morris Tadi Jadi score sementara 3-1 Di menit Ke-72 Jacobs Pada Windas Shooting Windas Tenangan yang baik Dari Windas tadi Beruntung kita Tenangannya masih Agak sedikit melebar Dari gawang Dilan parkin Ini kita lihat Teknik tenangan yang juga Berkelas dari Windas Setelah sedikit Memflik bola Langsung arahkan bola Ke pojok-pojok Gawang dari Dilan parkin Jacobs Garner Terbuka sekali Terbuka sekali Garner Terbuka sekali 3-2 Kita lihat Setelah gol Golan dua kali Kita di berlandingan kali ini Lewat gol dari Garner Ini aku gak tau ya Garnernya Garner Pemain Garner 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 dari Akademi Garner Pemain Bukan ini karena Namanya sama-sama J Awalnya Terus Garner Tapi Gak tau lah ya pasti ini yang mencetak namanya Garner menggunakan kaki kirinya langsung jadi bergantian pemain buat kubu Wigan Athletic kayaknya ingin menambah goal mereka 3-2 skor di menit 77 sementara Leroy Sane bisa melewati Brian wow di tackle kita lihat tangkap jadi pelanggaran jadi sesuai bergas akan aku coba ganti dengan pilih piling dia Brian masih selamat dia gak mendapatkan kartu terlambat sih dia menyelidik Leroy Sane pilih piling berikan ke Rizaldi baik sekali Rizaldi ini pada Ruben of the Stick Ben Arfa wow direbut bola namun berhasil dikuasai lagi oleh TPN Arfa berikan kepada Jordan Morris Rizaldi Rizaldi berikan kepada Jordan Morris Ruben of the Stick Laptus balik badan langsung shooting oh walaupun sudah ditangkis tadi kita lihat namun kayaknya tentangan dari Ruben of the Stick masih terlalu keras sehingga tercipta gol kedua buat Ruben of the Stick kita lihat tentangan yang saat baik dari Ruben of the Stick ini dia tanyangan ulangnya setelah mendapatkan bola Ruben of the Stick langsung balik badan dan lakukan shooting kita lihat sudah terbaca sudah tertepis namun sayang bola tetap masuk ke gawang dari weekend atletic jadi 4-2 skor sementara di menit ke 81 semoga skor tetap bertahan untuk keunggulan kita misi murah pada Jordan Morris Jordan Morris kepada HDP Arfa langsung melakukan overtop ke Leroy Sané namun berhasil diamankan oleh Evans langsung buang jauh saja Evans jadi itu dia 5-time missile 4-2 skor dimana kemenangan berhasil kita raih jadi kita mendapatkan 3 poin lagi di markas lawan markas dari weekend atletic permainan yang cukup baik sudah kita tampilkan walaupun sayang kita kegugulan 2 gol lewat gol dari Windas dan Garner paling tidak kita berhasil kembali 3 poin jadi ini dia pertandingan lain di match day ke-20 dan Nottingham Forest masih berada di peringkat 3 di atasnya ada Sonvilla dan kita berhasil unggul jauh dari peringkat 2 dan 3 2, 3, dan 4 dan peringkat 5 dan peringkat 5 juga gak terlalu jauh dengan peringkat di atasnya jadi ini dia Pako Alcacer dan Safi gagal cuma Anders Iniesta yang mau jadi ini dia Anders Iniesta sudah resmi masuk ke tim kita Chesterfield dan jadi ini dia sesi press conference pertama dia buat Chesterfield dan tanda tangan dengan John Ceridan pemain yang pastinya bakal jadi duet maut buat Cesc Fabregas jadi ya Anders Iniesta sama-sama pemain berpaspor Spanyol dan Anders Iniesta sudah bergabung dengan squad jadi buat Joy Pelopesi maaf banget nih aku gantiin nomornya sama Anders Iniesta karena Joy Pelopesi juga kurang jam terbang di Chesterfield jadi next match kita akan berhadapan melawan Leicester City tapi Anders Iniesta masih belum aku kasih debut buat pertandingan melawan Leicester ini mungkin dia aku kasih debut di pertandingan Liga karena kasihan aja kalau misalkan kita kalah melawan Leicester kan Leicester tim Premier League pastinya sulit dong jadi ini aku mau transfer lagi Paco Alcacer kita lihat free agent loh lumayan dan masih bisa jadi ini aku coba lagi buat Paco Alcacer lakukan proses transfernya semoga aja mau walaupun kita udah punya 3 striker Jordan Morris Pellegris dan covered lewin jadi kalau buat Shafi kayaknya gak aku beli deh karena kira-kira kisaran harganya itu sekitar 13 juta dan sedangkan budget kita cuma 9 juta jadi alasanku gak mainan Anders Iniesta karena kalau kita kalah karena kalau kita kalah kan gak bagus aja debutnya melawan melawan Leicester masa kalah di laga awal-awal Iniesta jadi Iniesta gak aku mainin keputusanku terus mungkin bakal aku mainin di perlindungan liga habis ini habis melawan Leicester langsung aku duetin sama Sesfabregas terus buat Egi ya kurang tahu kita lihat seperti apa posisi dia dengan kedatangan ini Iniesta apakah kita harus bermain dengan 3 gerantang tengah dan mengorbankan Egi jadi ini dia sebelum kita bermain pilih jersey dulu sebelum masuk jadi kita langsung aja masuk ke pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Leicester City dan jadi ini dia Metropol Arena yang akan melangsungkan pertandingan FA Cup antara Chesterfield berhadapan melawan Leicester City tim kejutan pastinya yang berhasil menjuarai Premier League beberapa tahun lalu karena bisa dibilang tim underdog yang berhasil menjuarai Leicester di luar dari top 6 dalam musim-musim awal mereka baru promosi terus musim kedua mereka jadi juara jadi ini dia sudah dimulai kick off antara Chesterfield berhadapan melawan Leicester City dari Roy Sane baik sekali Sane putar badan kita lihat terjadi pelanggaran langsung bermain bermain keras kita lihat main dari Leicester City agak-agak sama ya namanya Leicester Chester semoga aja gak ada ke huruf menyebutin nama tim ini gak ada ketukar-tukar jadi Hatem Benarva aku coba buat ambil free kick ini padahal harusnya Egy sih tapi karena Egy gak main jadi ya Hatem Benarva lihat Hatem Benarva sudah lakukan tempat ke belukan dari bukan Kasper Smeichel ya kipar mereka Ward berbahaya kita kali ini Leicester City shoot sundilan dari Jimmy Fardy masih terlalu lemah buat Loris Karius Wilfred Didi di tempat dari Ricardo Pereira James James Jimmy Fardy menarik seperti ini ya kayaknya gambaran kita kalau promosi musim depan Wanchester kita lihat lebih tangguh kita lihat dari lawan-lawan kita seperti di SKB Champions pastinya skornya berhasil ditepis oleh Leris Karius dan berhasil di intercept saya boleh sespa Vegas ada ada Matraore cover lewin shooting jadi buat pertandingan ini aku lebih milik mainin debut buat cover lewin Leris baik sekali umpan dari cover lewin Leris 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 Wow baru mau cetak gol lebih dulu kita dari tim Premier League sini dia kita lihat Leris Sane berhasil mencetak gol ke gawang tim Premier League pastinya karena ya mungkin dia udah ada ilmu saat main di Premier League Leris Sane makanya dia berhasil mencetak gol ke gawang Leicester kita lihat aksi yang baik tadi dari Calvert Lewin putar badan lakukan trombol kepada Leris Sane dan finishing dari Leris Sane tidak perlu keras kayaknya dia udah tahu tipikal keeper-keeper dari Premier League harus diapain jadi 1-0 kita sementara unggul di menit ke 30 baik Chesterfield semoga berhasil lolos kita ke babak selanjutnya mempertahankan keunggulan rezaldi tempin arva baik sekali tempin arva lakukan crossing ada matraore ostaga harusnya lurus saja si sundulan dari ada matraore malah lebar terlalu jauh ini tempin arva baik sekali tadi lakukan crossing kepada ada matraore namun sayang sundulan dari ada matraore masih term melebar Leris Sane baik sekali skill biasanya nolong dari Sane kembali kepada Sane Sane lakukan shooting baik tadi kita lihat proses penyerangan dari tim Chesterfield namun sayang penampilan baik dari Dewar saya sobregas dan jadi itu dia halftime sementara jadi ini perolehan yang baik pastinya kita berhasil unggul 1-0 di 45 menit pertama semoga kita berhasil mempertahankan keunggulan jadi ini kalau misalnya kita menang jadi tim IPL pertama yang berhasil kita kalahkan dan hopefully kita berhasil lolos ke IPL buat musim depan berbahaya Jimmy Fardy wow beruntung Lloris Carrius kita langsung maju kita lihat ini juga sama Lloris Carrius keeper dari Premier League kita lihat banyak pemain kita sebenarnya yang main di Premier League berikan kepada Sane baik sekali Sane kebalikin kepada Kavetlewin namun sayang kita lihat masih terlalu melebar jadi banyak ya ternyata pemain kita yang bermain di Premier League cuma Sane aja baru sadar aku berbahaya astaga kesalahan kita lihat entah gimana itu pokoknya kesalahan aja kita tiba-tiba Ricardo Pereira kalah mengalahkan Rezaldi dalam perebutan bola di akhir-akhir kita lihat Rezaldi ya kalau gak salah iya Rezaldi bolanya lebih tepat ke Ricardo Pereira jadi satu sama kita lihat skor di 77 bahaya banget sih tim Leicester City ini pertemuan kita dengan mereka dalam full bermain satu sama masuk di akhir-akhir pertandingan sisa 10 menit dan Leicester menguasai bola di akhir-akhir pertandingan berhasil di intercept oleh Harry Maguire langsung buang Rikarius dan jadi itu dia full time satu sama skor sementara berhasil kita tahan Leicester City jadi ini ada extra time ya ternyata kita bakal langsung lanjut ke babak extra time Rezaldi cuma tidak yang MRT lakukan shooting langsung Rik Rezaldi tidak lakukan crossing karena biasanya di posisi dalam posisi seperti itu Rezaldi memilih lakukan crossing berbahaya Jemmy Fardy Mendy Ndi Ae aduh berkelas banget gol dari tim Premier League ini kita lihat sampai kosong itu dia ini dia selebrasi dia bersama supporter dari Leicester kita lihat kosong itu gimana bisa kosong kita lihat hancur banget ketipu kita dengan permainan dari tim Premier League Fabregas dan si 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 berikan kembali Rizaldi peluang terakhir kita di babak pertama extra time tanggungan crossing carford lewin sayang kita lihat bola mengarah ke India dan itu dia hal time ketinggalan kita 21 awas harus kita mencetak gol lagi jangan sampai di comeback ini gawat jadi Egy Maulana Vikri masuk menggantikan HTM Benarva terus Cespa Bregas keluar digantikan oleh Filip Biling Hudson Odoy oh dilanggar kita lihat nampaknya Leicester City sudah bermain bertahan karena mereka tahu pas di Cesserfield ingin mencetak gol mereka langsung berikan tackle ke ini kita lihat Hudson Odoy di band off the stick di carford lewin terlalu mudah carford lewin menghilang bola Egy malah ada matraore kembalikan pada Egy ada matraore maksudnya kembalikan ke ada matraore tadi Egy dan sisa 1 menit kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Cesserfield Egy menurut ini ada matraore ada matraore aduh astaga peluang terakhir kita itu dari ada matraore namun saya memudu tiang akan masih ada peluang buat kita Egy ayo Egy robin of the cheek ada matraore astaga carford lewin terlalu jauh jadi di dia full time jadi kita dah resmi ya gugur dari ajang FA Cup setelah kita kalah 21 dan yang menjadi main of the match pada laga tadi adalah dia pemain dari Cesserfield ini dia ada 2 pertandingan juga yang harus dimainkan sampai extra time dan skornya sama-sama 21 jadi itu dia kita sudah resmi gugur dari ajang FA Cup dan ini dia World Best Player Award kalau di Relive mungkin Ballon Dior dan Diego Maradona yang berhasil mendapatkan World Best Player Award buat musim pertama kita 2018 dimana berhasil diraih oleh Diego Maradona dan diterima oleh Paco Alcacer oke baik jadi kita berhasil mendapatkan Paco Alcacer dengan biaya 0 0 euro free transfer jadi next match kita akan berhadapan melawan Norwich nah mungkin di laga melawan Norwich ini baru aku bisa kasih debut buat Anders Iniesta di ajang SkyBet Championship matchday ke 21 jadi habis melawan Norwich kita akan berhadapan melawan Nottingham Forest nah ini masih di laga yang menentukan karena kita akan bertemu dengan tim peringkat 3 jadi buat pertandingan melawan Norwich atau bisa dibilang debut dari Anders Iniesta bagi kalian yang pengen ngeliat debut dari Anders Iniesta dan Pak Kualkasar mungkin yang akan aku kasih debut di laga melawan Norwich ini akan ada di video selanjutnya jadi cukup sampai disini jadi dulu video kita sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati